karena ya berbagai faktor lah dari ekonomi dari macem-macem lah ya itu kan kalau misalkan mulai YouTube dari mana sih kalau YouTube itu sebenarnya kalau dari saya sih sebenarnya yang pertama niat ya yang pertama niat terus yang keduanya itu kita enggak harus punya alat yang komplit itu enggak harus kalau menurut saya ya takutnya kan misalkan yang yang baru kan yang yang belum mempunyai biaya lebih gitu kan untuk beli kamera kan enggak cukup gitu kan misalkan kalian udah punya HP gitu kan kameranya udah cukup yang penting gambarnya kelihatan jelas gitu kan suara kelihatan jelas gitu sebenarnya itu udah cukup sih kalau misalkan pakai HP pun gitu terus mungkin kan kalau edit itu kan kita sambil belajar gitu kan namanya juga kita pengen sesuatu kita harus apa namanya ya harus mempunyai apa ya keinginan untuk belajar hal yang baru gitu niat dulu ya ya niat itu penting niat kalau enggak ada niat jadi itu banyak ya yang ya ada juga yang tanya ke kumas aku pengen mulai YouTube itu dari mana dari niat dulu kalau kalian kamu enggak niat niat walaupun udah banyak kontennya nih ya kalau nggak niat itu nanti nggak di-edit nggak di-upload jadinya kan paling susah ngedit ya waktu ngedit ya betul waktu ya ngedit itu memang 80% 80% keberhasilan itu dari editan soalnya itu butuh waktu banget ya harus sabar juga ya sabar terus hasil itu dari situ walaupun videonya sebenarnya biasa kalau editannya bagus itu pasti hasilnya nanti bagus harus teliti juga ya teliti itu ya teliti itu harus terus konsisten kalau menurut aku ya konsisten konsisten itu dalam dalam hal apa ya misalkan kalian itu kan sebagai youtuber ya itu itu kan kita menampilkan sesuatu buat orang lain gitu istilahnya nah misalkan kita udah punya subscriber itu pastikan apa sih yang akan nanti di-upload dari youtuber ini pastikan ditunggu-tunggu nah kita apa konsistennya itu harus misalkan dalam waktu tertentu kita harus upload misalkan seminggu sekali atau dua minggu sekali atau misalkan dijadwal tiap hari apa jam berapa gitu yang lebih bagus kalau misalkan kita nggak konsisten ya penonton kita ah kok aku nggak upload-upload ya gitu ya nunggu ya nunggu ya terus dari sistem YouTube-nya itu juga nggak merekomendasikan video kita buat ke orang lain Oh ya betul kalau ini ada nggak waktu-waktu tertentu untuk nge-upload kita atau saran buat yang lain misalkan ada yang upload tengah malam yang nontonnya hantu kalau aku sih jangan terlalu malam-malam ya kalau terlalu malam-malam itu kan orang udah pada tidur semua yang nonton siapa gitu ya kalau aku biasanya biasanya itu paling bagusnya kalau akhir-akhir minggu gitu ya kalau hari Jumat hari Sabtu itu yang menurut aku paling-paling bagus sih terus jamnya jamnya itu antara sore sampai jam 9 malam lah itu paling paling lambatnya gitu di uploadnya karena di waktu-waktu itu kan banyak orang itu yang santai santai lihat-lihat HP gitu kan misalkan ada motif baru kan pasti dilihat gitu kan tuh terus kalau misalkan di hari-hari biasa kan mereka ya kerja gitu ya kerja ya sibuk ya belajar gitu kan kalau misalkan di hari-hari minggu kan banyak orang yang lebih santai lah istilahnya seperti itu hari minggu ya ini saran udah cerita udah dan sekarang Mas Afib nih ya kalau saya bilang karirnya bagus sangat bagus karena beliau juga ini saya lihat nih pokok si Ken ya sebentar lagi nih ujian negara ini saya yakin lulus ini orang saya yakin lulus karena pernah lihat dia ngejelasin saat di grup belajar gitu ya Apib yang jelasin Wah Apib ngerti ini kalau udah sebagai ini kalau diangkatan saya dulu Zetai lulus ini gitu kan ya kita doain lulus ya doain terbaik nih ini namun kamu juga lulus dong mal amin ya buat teman-teman juga semuanya semoga lulus ya dan juga Mas Afib ini nanti setelah kok kasih keng bakal nge-youtube lagi dan mudah-mudahan ya bisa membuat konten yang lebih menarik lagi dan bisa bermanfaat lagi buat teman-teman semua ya nanti buat teman-teman semua mampir lah ke ini channel ini Kulo Jawa buka dong bajunya tuh Kulo Jawa ya asli mana Mas Afib nih? apa? asli mana? saya aslinya Semarang, Semarang Jawa Oh Semarang, Oh Semarang, Kulo Jawa, Kulo Jawa, Kulo itu apa Kulo? Oh iya, saya sebenarnya nama Kulo Jawa itu asal-usul dari nama, karena aku berasal dari orang Jawa ya iya jadi asal-usul dari Kulo Jawa ini Kulo itu sebenarnya artinya itu saya Jawa ini ya Jawa gitu kan saya Jawa gitu ya jadi kalau saya dari orang dari Jawa gitu kan dari Jawa yang ke Jepang gitu kan membawakan gimana sih kalau aku itu membawakan nama Jawa di konten Jepangku ini oh iya 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 ibarat apa itu apa itu sekaligus mempromosikan daerah gitu ya iya benar juga boku anipong gitu ya sama artinya iya gitu juga bisa sih dulu sebenarnya ini apa namanya mau pengen kontennya itu berbahasa Jawa tapi takutnya takutnya kan semua orang itu enggak bisa bahasa Jawa iya betul dan nanti aku sendiri yang akan susah ngeditnya kan pakai translate bahasa Indonesianya gitu iya 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 nah yaudah akhirnya aku menggunakan bahasa Indonesia yang semua orang Indonesia itu kan paham dengan bahasa Indonesia paham dengan bahasa Indonesia gitu ya nah YouTube itu juga penting targetnya itu siapa gitu iya orang Indonesia kah orang manakah gitu ya kalau kita orang Indonesia ya Indonesia aja ya karena apa ya kita tahu Indonesia itu nomor 4 terbanyak penduduknya ya jadi kita mencari kasaran yang negaranya paling banyak penduduknya gitu ya iya benar 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 kalau kita nonton orang Jepang jepang kan sedikit banget gitu ya terus orang Jepang itu apa sih menariknya gitu kan misalnya nonton orang asing tapi orangnya di Jepang gitu iya itu nah kalau targetnya orang Indonesia orang Indonesia itu kan sebenernya apa sih yang di Jepang itu ada apa sih jadi mereka itu kan penasaran gitu kan iya sebenarnya itu sih iya nah jadi satu lagi nih satu lagi YouTube ya yang bikin semangat iya konsisten waktu sama apa lagi tadi iya konsisten gitu kan nah terus untuk selanjutnya itu kita harus apa ya bisa menampilkan hal-hal yang baru gitu misalkan kita boleh lah apa referensi dari orang lain gitu kan misalkan nonton videonya orang gitu iya reaksi lah ya iya nonton orang ini sama gitu ya dia bahasnya Sugiono yang lagi rame kita cari juga Sugiono gitu ya ya itu bisa juga misalkan pengen yang lebih rame gitu kan videonya kan sekarang banyak tuh di Indonesia juga ya yang YouTube berkenal pasti kontennya sama semua itu iya mereka pasti kan yang dicari bakal itu terus jadi mereka ngikut aja dulu iya bener jadi sambil ngikutin trend lah istilahnya gitu iya mana yang trending kita ikut buat ikutin tapi kalau bisa itu jangan mencontoh gitu kan hanya referensi aja gitu harus punya nilai ini sendiri ya kreasi sendiri ya harus ya iya karena itu ciri khas sendiri harus punya iya bener ciri khas sendiri karena kan channel itu bisa dilihat tuh misalkan oh channel ini tuh ada ciri khasnya kayak gini iya betul-betul betul-betul jadi mencari konten juga harus sesuai apa kebutuhan ini ya kebutuhan netizen ya karena yang di trending itu apa nah itu yang bakal kita buat ini untuk dilajikan juga ke para netizen iya bener betul-betul ya tapi tapi kalau aku sendiri sih nggak nggak terlalu ngikut yang viral saat itu apa gitu takutnya nanti di luar dari konten kita gitu betul-betul jadi kalau bisa sih misalkan konten kita berbau Jepang kalau bisa ya udah yang berbau Jepang aja gitu jangan ke yang lain-lain udah itu biar biar di konten sebelah aja lah setelahnya gitu jadi ada jatahnya masing-masing ya jangan keluar dari kontek dan tema YouTube kita gitu ya iya kalau menurut aku ya menurut aku seperti itu nanti penontonnya subscribernya kecewa gitu ya ah mending nontonnya di sebelah itu iya di sebelah lebih bagus iya kan kena beda iya iya gitu sih iya ini sama saat ini udah banyak banget nih berbagi pengalaman berbagi bagaimana bisa sukses nge YouTube dari awal dan juga eh sekarang udah udah dapat play button itu yang kalian lihat sendiri itu di belakang ya oh saya pengen banget masih lama banget ini aduh alhamdulillah nih ini juga gak keduga-duga ini ya langsung number ya iya eh waktu itu pas dari videonya kakek Sugiyuna itu langsung naik subscribernya sampai 100 ribu lebih gitu nunggu setelah itu 100 nunggu berapa lama itu datang itu apa play button-nya nunggunya berapa lama? 1 bulan? 1 bulanan lah 1 bulanan mantap saya juga pengen itu harus selama ini perjuangan ya pokoknya semangat aja lah pokoknya tuh apa ya membuat konten tuh yang apa yang kira-kira diputuhkan sama nge-subscriber kita gitu iya iya gitu betul betul ini banyak nih masukan buat saya juga sama buat temen-temen yang lain ya biar bisa menikuti jejaknya Mas Apip atau kan namanya Kulo Joho ini ya eh semoga-moga kita juga sama-sama berkembang gitu ya hehehe amin amin ya ini hari ketika saya mau sampai yang belakang ya hehehe ini Mas Apip mungkin ya saya gak terlalu banyak ngobrol ya nanti yang nonton juga bosan ngeliat kita terus kesini ya mungkin eh tanya-tanyanya yang kali ini cukup sekian dulu mungkin nanti ada waktu lain kalau Mas Apip nya lagi kosong nanti kita buat lagi lah ya gak apa-apa kan ya kalau lagi kosong kita ngobrol-ngobrol lagi ngobrol santai lah oke iya ini Mas Apip terima kasih banget ya udah dateng ke channel saya udah siap menjadi pengisi asirah atau tamu kehormatan di Youtube saya hehehe pokoknya saya banyak-banyak terima kasih ya ya saya juga berterima kasih iya susah loh ngundang orang yang udah subscribernya hampir 200 gini kan wah saya apa itu kan ngundang gini ya gitu cuma terima kasih banget lah bisa collab sama Mas Apip ini ya ya saya juga terima kasih udah bisa mampir di channelnya Deddy Fikri Yansah nih Nandeska Nandesyo hehehe itu saya gak bakal rubah itu biarin hehehe nah sepertinya jargon itu juga penting sih kan menurut aku sih iya jadi biar sayangnya biar gak malu-malu mengucapinnya saya malu-malu mengucapin bisa sendiri tuh sebenernya iya jadi tapi kalau ditanya oh ada lah hebarannya gitu ya jangan sampai ee kalau Deddy itu apa sih gitu harus punya cilih harus kan kata Mas Apip tadi saya punya itu gitu udah cukup itu iya bener hahaha jadi biar bisa dilihat orangnya tuh oh 17 lewat 30 menit apa sih gomen itu tadi jam bunyi terus hahaha oh iya 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 ada lagi Mas Apip eh mungkin gimana ada tambahan gak ada mungkin biar semangat nih YouTube tuh jadi apa namanya setelah kita misalkan udah demontasi itu kita bisa dapet ya Alhamdulillah bisa dapet rezeki dari situ iya sekarang udah bocoran dong dapet berapa bocoran dong dapet berapa mantap nanti nanti lagi nanti lagi nanti lagi nanti lagi nanti lagi nanti lagi Assalamualaikum tak en dela nanti lagi nanti lagi nanti lagi Jesus nanti lagi Bo:"Nanda